. Celebgram Rahel Fenya dan tiga orang lainnya ditetapkan polisi sebagai tersangka pelanggaran karantina. Selain Rahel Fenya, tersangka lain adalah Salim Nauderer dan Maulidah Hairunisa, kekasih dan manajernya. Satu tersangka lainnya adalah orang yang membantu Rahel Fenya kabur dari tempat karantina. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rahel Fenya tidak ditahan. Rahel Fenya tidak ditahan, kata Yusri Yunus kepada wartawan, Rabu, tanggal 3 November 2021. Tahun 2021, Rahel Fenya, Salim Nauderer dan Maulidah Hairunisa tidak ditahan karena ancaman hukumannya satu tahun penjara. Rencananya, Rahel Fenya, Salim Nauderer dan Maulidah Hairunisa akan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, Senin esok. Rahel Fenya dan ketiga orang lainnya dijerat pasal 9 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di pasal tersebut diatur setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Ayat 2 menyatakan, setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Rahel Fenya juga dijerat pasal 14 UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman pidana penjara satu tahun dan atau denda satu juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!